bismillahirrahmanirrahim dalam keadaan sihat walafiat amin ya rabbal alamin anak-anak disini kita akan belajar tentang kalimat istighfar di mata pelajaran akidah ahlak namun sebelum kita belajar tentang kalimat istighfar mari kita awali dengan pembacaan suratul fatihah dan juga doa sebelum belajar agar selama proses belajar mengajar kita diberi keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga ilmunya nanti bisa bermanfaat di dunia dan juga di akhirat amin ya rabbal alamin dan juga selama kita belajar nantinya akan diberi kelanjaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin mari kita berdoa bersama ilah hadratin Nabi Mustafa Muhammadi salallahu alihi wa alihi wa sallamu alihi wa azwq wa dhuriya tihwa alijati wa alijati adju'i sajuun nilahi lahumul fatihah A'udhu Billahi Mina Shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmid Din Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdima sirata al-mustaquim Sirata al-ladhina an'amta alayhim Ghyir il-mahdub alayhim Wala d-dallim Amin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli salataan kamila Wassalim salama tamma ala siyidina muhammad Al-ladhi tanhalu bihi al-qad Watanfariju bihi al-qurab Watubba bihi al-hawaij Watunal bihi al-rhaib Waxunul khawatim Wayustash wal-gamamu biwajihil kareem Waala alihi wa sabihi Fee kulli lemhatin wa nafasin Bi adadi kulli ma'lumillah Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma Amin ya rabbal alamin Baik anak-anak kita langsung ke pembahasan materi kita yaitu Membersihkan hati dengan memohon ampun yaitu kalimat istighfar Nah sekarang kita bahas tentang pengertian istighfar terlebih dahulu Istighfar adalah tindakan meminta maaf atau memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dilakukan umat islam Tindakan meminta maaf atau memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah istighfar ya memohon ampun Kemudian hal ini merupakan perbuatan yang sangat penting untuk diucapkan dan dilakukan oleh setiap muslim Sebagai hambanya Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan dosa dan juga salah di kehidupannya Ya ini penting anak-anak Ini merupakan perbuatan yang penting yang harus kita ucapkan Ya karena kita ini penuh dengan dosa dan juga salah ya Manusia itu tidak luput dari kesalahan Kemudian lafal daripada kalimat istighfar adalah Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Yang artinya yaitu Aku memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung Seperti itu Nah anak-anak kita ini sebagai seorang muslim Kita ini harus sering mengucapkan istighfar anak-anak Karena kita ini membutuhkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Maka ya Kalau kita ini sering mengucap kalimat istighfar Insya Allah nanti dosa-dosa kecil kita Bahkan insya Allah dosa besar kita itu akan terhapuskan anak-anak Yang sering kita ini mengucap astaghfirullahaladzim Kemudian istighfar ini memiliki kalimat yang sangat pendek Tetapi memiliki makna yang sangat dasyat Dan sangat dalam dan juga sangat indah dalam kehidupan kita Jadi kalimat istighfar ini adalah merupakan kalimat yang pendek Tetapi memiliki makna yang sangat dalam Dalam kehidupan kita Memiliki makna yang sangat dasyat bagi kehidupan kita Intinya kalimat istighfar ini pendek Tapi buat hidup kita itu bermakna sekali Seperti itu Kemudian kalimat istighfar ini merupakan perwujudan sikap menyesal Atas kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan Kemudian ini merupakan bentuk taubat seseorang Kemudian waktu yang tepat Atau waktu untuk mengucapkan kalimat istighfar ini kapan Mengucap kalimat istighfar pada dasarnya dapat diucapkan kapan saja Atau kapanpun Baik secara keras maupun secara lembut Namun ada waktu-waktu yang lebih baik apabila kita mengucapkannya Atau mengucapkan istighfar tersebut anak-anak Berikut waktu yang tepat untuk mengucap kalimat istighfar Yang pertama adalah ketika melakukan kesalahan atau kekeliruan Orang yang melakukan kesalahan atau kekeliruan Itu dianjurkan untuk membaca kalimat istighfar anak-anak Kesalahan tersebut misalkan memecahkan gelas Atau lupa mengerjakan PR Atau memarahi adik Ya tanpa sengaja Atau Dengan sengaja sekalipun Ya Memarahi adik Atau berbuat salah kepada teman Dan lain sebagainya Maka bersegeralah kita ini untuk Mengucap kalimat istighfar Tadi melakukan kesalahan atau kekeliruan Kemudian yang kedua adalah melupakan kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala Melupakan kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk perbuatan dosa anak-anak Contohnya lupa tidak melakukan sholat Ya Kemudian lupa makan Atau minum pada saat puasa Ramadan Kemudian lupa berundu sebelum sholat Dan lain sebagainya Itu merupakan perbuatan yang dosa Ya Kemudian Waktu mengucap kalimat istighfar Yang berikutnya adalah ketika melaksanakan sholat Ketika duduk diantara dua sujud Nah itu kita mengucap kalimat istighfar Istighfar Saat melaksanakan sholat pada posisi duduk Diantara dua sujud itu membaca bacaan istighfar Bacaannya kayak ini anak-anak Seperti itu Itu juga termasuk bacaan istighfar Dan yang terakhir Waktu mengucap kalimat istighfar Adalah ketika berdoa dan berzikir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berdoa dan berzikir Terutama dilakukan setelah selesai sholat lima waktu Nah ketika berdoa dan berzikir Kita itu dianjurkan untuk memohon ampunan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mengucap kalimat istighfar Kalimat ini menunjukkan sikap rendah diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita sebagai umat muslim Hendaknya selalu mengucap kalimat istighfar Terlebih ini ketika berdoa dan selesai sholat itu berdoa dan juga berzikir Itu disertai dengan memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan istighfar Kita lanjutkan ke hikmah mengucap Mengucap kalimat istighfar Jadi kalimat istighfar ini memiliki hikmah anak-anak Ketika kita ini mengucap atau melafalkan istighfar Maka kita ini akan mendapatkan hikmahnya Mendapatkan manfaat dari bacaan istighfar tersebut Hikmahnya antara lain yang pertama adalah hati kita akan menjadi tenang Ketika kita mengucap istighfar dan juga melafalkan istighfar Maka hati ini akan menjadi tenang Kemudian yang kedua hikmahnya mengucap istighfar adalah Diampuni salah dan dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi siapa orang yang mengucap istighfar Maka diampuni salahnya dan dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi anak-anak Allah subhanahu wa ta'ala itu maha pengampun Tak heran kalau kita ini mengucap istighfar Maka akan diampuni Segala dosa kita maupun salah kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang berikutnya Yang ketiga hikmah daripada istighfar adalah Diberikan ke lapangan rizki Nah ini anak-anak Kalau kita rajin mengucap Lafal istighfar Kalimat istighfar Astagfirullahaladzim Maka kita ini akan diberikan ke lapangan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anak kalau pengen rizkinya lancar Pengen doanya dikabulkan Maka seringlah mengucap istighfar Kemudian yang keempat Mengucap istighfar Memiliki hikmah adalah Sebagai berikut Selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong Nah siapa orang yang selalu Membaca kalimat istighfar Maka orang ini akan memiliki sikap rendah hati dan juga tidak Tidak sombong Kita akan terhindar dari sifat jelek Anak-anak Kita ini akan diberi sifat yang Baik yaitu rendah hati dan juga tidak sombong Ya mungkin itu saja Anak yang bisa saya sampaikan Nanti kalau ada pertanyaan Monggo kalian tanyakan Sampai disini Perjumpaan kita Insya Allah kita Sambung di lain kesempatan Di mata pelajaran Di pelajaran yang berikutnya Wallahualam bisawaf Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Wallahualmuwafiq ila kuwami tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih